Kita tidak bisa menunggu lagi, karena waktu sore ini bisa dibatasi. Kalian sampai jam 5.15 kita bisa diskusi. Nah Bapak-Ibu, ini sebenarnya kelanjutan dari kegiatan kami di RUMBES. Terapi basa ini sudah dilakukan di A-Group, di Indikatoria A-Group. Dan beberapa ada yang minta lebih jelas di Zoom. Dan hari ini kita penuhi permintaannya, walaupun memang antara yang minta semuanya tadi tidak terlalu baik, tapi tidak berbicara, ini saja kita akan berdiskusi. Karena yang kami hari ini lakukan kali ini agak sedikit berbeda dengan program-program yang dikembangkan oleh RUMBES, rumah berbeda. Biasanya kami lebih ke pengembangan diri, pembayang diri, terapi, dan sebagainya. Dan kali ini kami bawakan yang berbeda, yaitu masuk ke bahasa Inggris. Awalnya ini tidak terlalu jadi concern kami, tapi saat kami berbicara dengan beberapa teman-teman dari yang sudah ada di Inggris, ya masyarakat Indonesia yang berbicara, dan memang Inggris is a must. Inggris salah satu hal yang mempengaruhi kesuksesan hidup seorang. Dan karena kami di RUMBES fokus pada pemberdayaan muslim, jadi kami ingin mengembangkan agar muslim Indonesia punya pergaulan internasional. Jadi dream kami adalah nanti membuat sebuah komunitas berbahasa Inggris, basisnya British, karena kami punya jaringannya ke sana. Amerika belum punya. Mudah-mudahan secara bertahap, walaupun orang Inggris itu lumayan penuh tantangan kalau diajak ngumpul. Tapi kami ingin buat komunitas muslim berbasis, muslim speak British nanti. Mudah-mudahan selalu berlahan kita berbangun jaringan dengan mereka. Baik, saya akan sharing slide juga. Terus perkenalkan siapa kita, mungkin bagi sebagian teman-teman. Ada yang sudah kenal, ada yang belum. Oke, ini kami RUMBES Rumah Berdaya Zoka, melupakan lembaga yang didirikan oleh YASAN Zoka. Misi kami jelas kalau Rumah Berdaya Zoka lebih ke funding pengalangan dana. YASAN Zoka bergerak di bidang awal didirikan, misinya adalah pencerdasan umat. Jadi agak berbeda dengan lembaga suara daya masyarakat lain. Kami ingin buat berdaya melalui pola pikir. Jadi berpikir secara efektif, berpikir secara produktif, menyelesaikan bewa tantangan, itu yang akan kita sosialisasikan. Oleh karena itu, ketika kami didirikan, langkah awal kami adalah membuat pelatihan sampai ada hampir 100 orang offline di daerah Salembah, Jakarta, pusat. Setelah itu kami terus mengembangkan bewa maksimum edukasi. Dan kami juga membina para tunanetra dan luapak. Kegiatan yang sedang digadakan oleh Rumah Berdaya Zoka itu memang lebih ke pendidikan dan kelakihan. Dan kami punya kebiasaan tidak terlalu mengadalkan funding yang dalam bentuk pengintas sumbangan. Karena background kami adalah didikan oleh para corporate educator, corporate trainer, corporate coach seperti di balik kami yang mendirikan lehasan ini. Dan kami sangat tidak begitu menyukai meminta sumbangan. Makanya kami juga dapat pelatihan. Karena kami juga punya binaan dan menunjukkan pada mereka bahwa sebisa mungkin kita tidak minta orang. Tangan itu jangan dibawa. Kalau perlu sudah jati. Sebelumnya untuk emergensi yang kita akan lakukan. Nah so, Inggris Terapi ini sebenarnya digagas sekarang. Sebenarnya pernah digagas dari tahun 2017. Maksudnya kami silahkan ke orang yang mengembangkannya. Tapi kemudian kegiatan berhenti setelah 6 minggu. Kami ingin mengedukasi orang kenapa kita lihat di sebelah itu. Ada sakit naik, ada amat jadat, ada rambang alihkan, ada Yusuf Estee. Semuanya berbahasa Inggris. Hanya yang benar-benar mother tongue bahasa Inggrisnya. Bahasa ibunya bahasa Inggrisnya adalah Yusuf Estee. Tapi di luar itu semuanya bukan mother. Bahasa ibunya bukan Inggris. Rambang alihkan walaupun tinggal di Amerika. Sebenarnya dia sehari-hari lebar dia ke Pakistan. Kami tidak bisa kira-kira lebar dia ke India dan sebagainya. Kenapa Inggris ini penting? Karena memang suka atau tidak suka pergaulan internasional mengembangkan itu. Kalau kita menggauh secara internasional, sekarang hari ini adalah era-era digital. Dan hampir semua informasi digital itu bahasanya bahasa Inggris. Artinya akses kita terhadap pengetahuan, pergaulan, dan apapun yang berhubungan dengan orang luar, bahasanya bahasa Inggris. Yang menarik Bapak-Ibu, waktu Zakir naik, datang ke Indonesia, kita gunakan petertimah jadi lama itu. Mungkin jawabannya lama itu. Untuk orang luar bahasa Inggris itu membosankan, karena lama itu. Tapi ketika datang ke Malaysia, berapa negara? Tidak apa-apa ketertimah. Kenapa ternyata Indonesia termasuk negara? Hasil English Proficiency Index menunjukkan Indonesia itu 74, turutan 74 dari 100 negara. Kalah dengan negara tetangga, bahkan sekarang Vietnam lebih bagus. Walaupun sebenarnya Indonesia itu secara bahasa lebih mudah untuk mengatakan bahasa Inggris. Karena saya sendiri pernah kerja di pusat Korea, orang Korea itu Inggrisnya jelas. Tapi kali ini sekarang sudah mulai bagus. Mungkin Tuhan akan meninggalkan Indonesia itu. Zakir mengatakan bahwa salah satu indikasi ke Singa mulai ke Majun adalah ketika bahasa darah China lebih banyak bisa berbasa Inggris. Susah sekali kata Zakir. Makanya Zakir pernah mengajarkan bahasa Inggris. Saya mengajarkan bahasa Inggris bukan hanya dari duit, tapi saya ingat orang Cina berbahasa Inggris. Karena dari situ ilmu perkataan jadi capai. Dari situ Cina bisa bergaul dengan banyak orang. Jadi, Zakir banyak bergaul dengan bulet-bulet para wisata saat itu. Dan itu menjadi media Zakir untuk memiliki akses terhadap otomatis. Salah satu hal yang membuat Zakir berbisnis di internet adalah ketika dia ditunjukkan sebuah internet. Sehingga memberikan ide dan dia mulai melakukan itu, mengembangkan internet. Dan Inggris menjadi salah satu toolsnya juga. Oke, yuk kita diskusi sekarang. Oke, sekilas tenang saya. Saya ingin ini tentang saya. Saya ingin cita yang sebelah. English open the doors for you. English membuka pintu buat kita untuk melaju. Jadi, ketika saya mengambil S2 di tahun 94, 94, 95. Buku waktu itu buku belum ada yang bahasa Indonesia. Semuanya bahasa Inggris. Yang menarik adalah saat itu kita semua mencoba kata demi kata, dicariin, mulai pakai kamus, dan sebagainya. Waktu itu penuh tantangan. Tapi yang menarik, seiring jilang-jilang kita mau lulus, relatifnya kita sudah terbiasa dengan materi-materi bahasa Inggris. Hari ini, sebuah materi-materi bahasa Inggris terkamah yang diperjibatkan. Sehingga kita akses kita terhadap bahasa Inggris menjadi kurang pas. Kita akan jelaskan dulu tentang mengapa. Banyak kita sudah belajar bahasa Inggris beberapa orang enam tahun, berapa orang sembilan tahun, pertanyaannya adalah mengapa bahasa Inggris masih susah diucapkan? Mengapa sebagian orang ketika berkata bahasa Inggris ada mental block? Padahal logikanya, orang yang sudah belajar enam tahun bahasa Inggris atau sembilan tahun, harusnya minimal bicaranya. Ya, nggak akan lancar-lancar banget. Tapi bisa dan mengerti. Jadi mengakses buku-buku bahasa Inggris harusnya bukan hal yang kurik. Jadi mengapa terjadi tantangan di sini? Ini kita diskusi. Dalam pikiran ada namanya mind code. Mind code itu adalah ketika kita mengasukkan data ke dalam pikiran kita. Jadi yang dimasukkan bukannya data, tapi kondisi emosi ketika data itu dimasukkan. Nah, tantangannya adalah kita belajar bahasa Inggris di alami. Tidak seperti bayi belajar bicara. Bayi belajar bicara adalah dengan meniru, memodel, ayah, dan isinya seorang-orang ketekatnya. Dia memperhatikan dan mulai menemukan apa arti dari perkataannya. Dia mulai memperhatikan ada kata dengan tindakan. Dia mulai memperhatikan, oh, kalau disebut ini, responnya seperti ini. Dan itulah belajar bahasa Inggris. Bayi tidak belajar tentang fashion, past, future, enggak belajar itu. Bayi juga tidak belajar tentang apa? Misi, orang dari ketiga, dan semua bayi enggak belajar itu. Dan saya waktu kecil, itu karena tinggal di tetangga, punya beberapa tetangga bule. dan saya suka lihat, bilang gitu, suka lihat bilang silat ya, yang ada bahasa Inggris gitu. Dan kadang-kadang sama orang tua saya suka ditutup. Ini ya, apa, setitling-nya gitu. Itu membiasakan saya, terlihat. Sejak SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, habis hari ini sebenarnya ada kacau bahasa Inggris, kalau sudah masuk ke soal. Jadi guru saya itu kalau dulu marah sama saya, maju ke depan, gitu. Suruh ngertiain saya bisa. Tapi suruh menjelaskan saya enggak bisa. Why saya enggak ngerti itu ini? Jarumlah apa, tapi saya, kamu enggak bisa? Kalau enggak pernah tubuh, saya bilang, ini seperti enak aja di kelinggung. It sounds music to my ears. Ingat, ingat. Maksudnya waktu ketika orang membeli penanahnya saya, karena saya dites di bahasa Inggris. Ah, baru tahu, gitu. Ini, Kak, saya hanya bisa melakukan soal kalau common language, gitu. Common language. Karena kalau dikandalkan soal yang, soal yang rada sudut, yang bahasanya bukan bahasa sehari-hari, gitu. Saya baru ketahuan saya enggak bisa, gitu. Tapi dia bilang, kamu belajar benar. Karena orang belajar, banyak orang belajar mulai dari struktur. Mulai dari grammar. Tentangannya dihubungan, sebenarnya. Sementara kebalikan dengan saya, saya mulai belajar dari dekat. Seperti halnya kita berbahasa Inggris. Saya enggak perlu mengerti apa subjek, predikat, objek penerita, objek penderitaan, dan sebagainya. Nah, kita juga begini sebenarnya. Yang penting bisa bicara, gitu. Dan ini yang terjadi dengan saya, juga, gitu. Karena dulu, punya tetangga gue ngerjain soalnya, bisa. Apalagi, kita soalnya kalau bahasnya sehari-hari, gitu. Saya begitu masih ke bahasa yang agak unik, gitu. Mungkin saya perlu meraba-raba, gitu. Mana ini. Dan ini yang terjadi di kita. Nah, tantangannya apa? Karena bagi saya, ketika saya belajar bahasa Inggris, ini ispan. Nah, bagi beberapa orang, ketika belajar bahasa Inggris, penuh perjuangan. Harus lihat ini kamus, hari ini penuh perjuangan. Belum kalau gurunya galaktas. Akibatnya, kita lihat di situ, di gambar komunikasi model itu, ada data masuk, diterima oleh filter pikiran, perasaan, dan sebagainya. Kemudian, timbulnya asumsi awal. Apa asumsi awalnya? Oh, ini bahasa Inggris. Nanti mengatakan bahasa Inggris, dia merefer ke belakang. Melihat, mendengar, dan merasakan apa yang terjadi ketika dia mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Kalau susah, kalau bahasa janganlah susah, apalagi stressful di sana, maka bayangan itu muncul. Ini sebenarnya mirip orang Fobia. Kalau orang lihat kecoa, orang takut lihat kecoa, ketika lihat kecoa, bayangan ketika awal takut itu muncul. Sama dengan kita. Nah, datanya masuk, tapi nggak bisa diakses. Tidak bisa diakses karena ada mental dog. Karena suatu yang menakutkan, malas diakses. Mengakutkan dan tidak disukai. Stress folder sebagainya. Dia malas diakses. Jadi ada istilah surprise content. Konten yang di-suppress, konten yang di-cegah untuk masuk. Dan bahasa Inggris masuk di situ. Jadi untuk bisa mengakses memorinya, supaya mudah di-recall atau diingat kembali, ada terjadi blocking di situ. Dan akibatnya mau di-block, mau diakses nggak bisa. Dan itulah yang membuat orang tidak bisa bahasa Inggris atau susah mengakses bahasanya, walaupun dia sudah jajat 6 tahun. Kenapa begini dengar bahasa Inggris, bayangan itu muncul, jadi untuk mengaksesnya butuh perjuangan. Memori yang ada. Sehingga mau di-ucapin, susah di-ucapin. Dan ini yang terjadi. Sebenarnya, sesuatu yang baru bagi manusia itu menyenangkan. Sesuatu yang baru bagi kita itu menyenangkan. Tapi karena ada mental block, nge-block itu, akibatnya memori nggak bisa diakses. Dan dengan tantangan itulah, kita jadi sebesar lagi. Yang menarik adalah, begitu tantangan itu dibuka, barrier itu dibuka, kita slow memory itu seperti terkait. Makanya, kalau kita ingat satu, ada ingat satu, ingat semua. Itu tanda. Kalau kita lupa lagu misalnya, kemudian ada ingat lagu separuh, jadi ingat semuanya. Kenapa? Karena terkonektif satu sama lain. Sama seperti halnya, hari ini mungkin Bapak Ibu bahasa Indonesia belum bagus atau biasa saja. Saya begitu, begitu masuk ke luar negeri, harus bicara awal-awal mungkin susah. tapi lama-lama menjadi terbiasa. Itu pengalaman anak saya. Anak saya, inggris. Sekarang dari awal-awal, mulai Maret 2021. Awal-awal, susah, takut. Sekarang, temennya banyak di sana, dan happy lah bos, ke sini, pulang ke Indonesia yang gak mau. Why? Kenapa? Karena, karena, anak kecil itu kan tidak ada barrier. Sesuatu yang awalnya gak fun, karena dia gak pernah belajar masa ini sama sekali. Dia bisa belum sampai belajar masa ini. Begitu masuk ke sana, melihat dan memperhatikan, lama-lama, menjadi terbiasa, dan sekarang menjadi sudah biasa. Padahal baru, lima atau enam bulan. Gawal di sana dengan Aksan. Makanya, saya sering menyarankan ke teman-teman yang dari luar di situ. Ada teman saya pulang dari Australia, mungkin hampir lima tahun di sana. Sekolah, sekolah, kemudian kerja. Kok gak sekolah di sekolah? Tantangannya, mengapa masuk ke Indonesia menjadi kurang? Karena di sana dia tinggal dengan orang Indonesia. Ya, selama dengan orang Indonesia, sehari-hari dia cari, karena di Australia banyak orang Indonesia, orang Indonesia, seorang Indonesia, bahasa Indonesia di kampus. Dan itu pun terpaksa. Jadi, gitu pulang, biasa saja. Dapat aku, seenggak. Waktu saya di sana, saya gak mau tinggal dengan orang Indonesia. Jangan sombong, jadi masalah. Saya tinggal postumannya. Karena pada beberapa yang masuk ke sana, dia bilang, mengapa, karena itu memaksa sehari berbahasa Indonesia. Kalau gak bisa Indonesia, saya gak bisa. Dan apa yang saya pikirkan, juga hebat di sini, begitu masih di sana bohong. Kali waktu saya naik dari tempat kita, ke London, jarang lebih di jajah malah. Saya naik. Peace, peace. Bagaimana? Itu ada dia, suksesnya ngobrol, berdua, misalnya cerita apa aja. Saya nanya, yes, yes. Karena saya gak bisa. Saya gak tahu aja ngomong apa. Saya beritahu ketemukan Inggris, British, yang udah tua. Kalau ngomong begitu-tepat, saya gak gitu-gitu ngomong apa. Padahal di sini, saya udah konsum, saya udah ketemu orang yang baru-baru. Itu beda banget apa yang saya selapa jari di keasliannya. Karena di sana, orang itu macam-macam. Tapi ada orang yang memang dialeknya, kayak di Indonesia juga lah. Orang bahasa Indonesia butuh, ditering-gering. Jangan bilang, untuk memahami bahasanya. Di sana juga begitu. Jadi tantangannya adalah, kita dalam berbahasa ini pertama, punya mental block. Yang kedua, kurang latihan. Karena latihan, saya gak gitu-gitu satu diambil, akan terkait ke yang lain. Ini yang kami sebut butuh terapi. Apa yang disebut terapi adalah, kita menerobos batas, menerobos batas psikologi yang kita buat. Karena kalau itu gak dibuat, batas psikologi gak dibuat, Inggrisnya masih, memorinya ada, tapi gak bisa diakses, karena tadi ada garis yang cukup kuat. Garis ini butuh terobos. Cara terobosnya macam-macam. Kalau nanti kita, hari Sabtu, hari Ahad Besar kita baca. Tapi yang utama adalah, ketika kita membersantaikan diri, membuat kita diri santai, maka kita punya waktu, untuk mengakses memori. Yang sudah dibelajari. Oke, itu prolog dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh mau langsung, mau lewat, boleh diutapkan. Boleh ditulis, kalau mau dat. Saya ingin cerita, mengapa? Ini pertanyaan-pertanyaan banyak orang. Sudah belajar matang, kalau bisa bisa ingin. Iya, karena pertama, cara belajar, proses belajarnya. Proses belajar itu kan masukkan data. Cara masukkan datanya, ambur adu. Dengan cara ini, kita susah mengakses. Yang kedua, cara belajarnya. Cara belajarnya membingungkan. Kita mulai struktur, namanya bahasa Inggris bahara, mulai dengan bicara. Bukan mulai dengan struktur. Struktur will follow. Struktur akan mengikuti, walaupun kita mengikuti. Kita tidak pernah belajar struktur dari struktur bahasa Inggris, kita tidak pernah belajar. Tapi toh, kita bisa bicara bahasa Inggris. Yang ketiga, kurang latihan. Karena tidak ada latihan, kita tidak ada objensi. Tidak ada objensi. Yang saya heran, beberapa ketemu kawan-kawan di pesantren. Mereka jago bahasa Arab. Tapi bahasa Inggris, kalau besoknya, biar aneh. Karena bahasa Inggris, jauh lebih mudah di bahasa Arab. Di bahasa Arab, kalau langsung orang, tesisnya 16. Kemudian, kata gantinya banyak. Dan kita kan hanya, di Inggris itu kan hanya ada maskulin, feminin. di Arab, Jerman mirip tuh. Ada maskulin, feminin, dan etral ketiga. Itu juga sebenarnya guna tantangan. Tapi di pesantren, bahasa Arab menjadi keseharian. Menjadi keseharian, dan akibatnya itu menjadi hal yang biasa. Karena latihnya banyak. Jadi, jadi terlatih. Kita sudah memasukin datanya stress, school, cukup. Dilatih, enggak. Kenapa kalau dilatihnya sering gitu, komunikasi sering gitu. Saya aja pulang dari Inggris, kemudian jauh dengan teman-teman. Dan dulu saya punya komunitas, bukan komunitas. Ini saya manajemen di parangetik speaker di Indonesia. Dan itu macam-macam. Akibatnya logat berita saya tadi bilang gitu. Dan ketemu dengan teman-teman. Ada yang dari Rika, ada yang dari daerah negara, yang sebenarnya kita bikin bahasa Inggris sebagainya. Jadi Inggrisnya macam-macam. Ada stalinan sebagainya. Jadi, agar-agar beda. Tapi, saya mengerti akan dihidupkan. Dan itu Inggris most important. Inggris. Oke, silahkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan lanjut dulu ya. Kita langsung sedikit. Oke, yuk kita mulai. Untuk menelusuri mental block kita ada di mana? Ada nggak mental block dalam bagian ini? Kita mulai hal sederhana aja. Introducing. Introducing. Kita nanti, Bapak-Ibu lakukan duduk-duduk aja ucapan dalam hati ya. Apakah Bapak-Ibu lancar atau nggak ucapan ini? Let's say, kita ngasih ke interview. Interview bahasa Inggris. Kemudian, kalau interview bahasa Inggris, kita nanya, so, share me about yourself. Nah, kita harus jawab tuh. Ini lagi Bapak-Ibu nanti coba ucapkan dalam hati ya. First of all, pertama, thank you my name, thank you for me to give you opportunity to introduce myself to that. My name is a book. I am basically from Manet. But I currently start staying in mana. I did my graduation in, apa, I did my graduation tau ya. Saya lulus di sarjana, saya lulus di sarjana atau apapun in ini from me. Currently, currently, currently I'm working in, saat ini saya kerja di mana. Jadi saya melakukan apa-apa ke me to book. Nah, save diri kita. Ketika kita ngomongkan ini, ada nggak mental block? Jadi katakan, coba pulang aja, sekarang Bapak-Ibu jolah katakan, ini dalam hati pun boleh gitu. Ketika ngomong ini, ada nggak mental block? Ada perasaan berat, ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan kok susah ya, kok saya nggak ingat ya. Jadi ada satu terbata-bata, sebenarnya gitu. Coba lakukan ini, kalau terbata-bata, kita ke arah bilis gitu. Di mana terbata-bata itu mulainya. Karena terbata-bata itu sebenarnya biasanya bermula dari pertama kurang latihan, yang kedua bermula dari data yang tidak tepat dan tidak selaras ketika data ini dimasukkan di out. Ini hal yang sederhana. First of all, thank you for me this giving opportunity to introduce masyarakat. Jadi, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kompertengal sendiri. And my name is Sebut. Saya, I'm basically from sebut mana? I'm basically from Jakarta, angkata juga. I'm basically from Bandung, but currently staying in Jakarta. I did my graduation in kemudian currently I'm pursuing a doctoral degree in University of Indonesia. Anggap lagi. Set, ketika ngomong ini, adakah hal terbata? Ketika terbata, apakah internal dialogue? Atau kita ratakan aduh, ini susah banget. Or apa? Cek aja. Kalau cek, kita nantikan di sini. Oke, silahkan. Bicara. Saya kasih waktu 2 menit. Kalau sudah selesai, ulangi dari awal lagi. Oke, silahkan. Go. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 is but my surname-surname tuh nama keluarga ya I was born in on ini saya kadang-kadang kesalahan atau saya tanya orang boleh mana yang benar I was born on in I don't really care as long as I understand what you say okay I was born on in October this I'm from I'm I'm going to school my favorite subject my brother my brother my brother is five years old or whatever lah namanya jadi ini tentang memperkenalkan keluarga kembali cara belajarnya apa coba sebutkan di depan Fermi atau pengganti hari ini hari ini boleh kembangannya let me introduce my family my family is big my family is tall we have the only four of six in our family and we are empat atau enam orang di family my father my mother habis petirin supaya mungkin kembali sebutin hobinya air I like the call I like keeping what our lucky so coba perkenalkan keluarga keluarga Bapak Ibu itu panik cek adakah mental block ketika menyebutkan lakuk-lakuk ini adakah perasaan tidak nyaman menyebutkan lebih silahkan kalau kita anggap lagi nih kalau kita mau perkenalkan keluarga kita kita ada berapa dan sebagainya kita ngomong apa cuma kali ini ngomongnya dengan bahasa Inggris dengan cara itu kita mau tahu lagi kita lancar nggak ngomongnya ingat bahasa itu yang membuat saya seperti bisa enggak jago-jago banget bahasa Inggris saya hanya terlihat lancar karena memang dulu kecil dengan tetangga bule yang begitu saya terlihat lancar walaupun belum benar-benar dan itu sebetulnya kunci berbahasa karena ketika orang melihat kita lancar tidak berbaca-baca kita seperti mudah karena saya rada santai kalau ngomong bahasa Inggris dan kalau nggak ngerti mereka paham saya bukan orang Inggris jadi sekarang saya tanya ulang gitu so what is it when you said kalau kalau menyebut ini bahasa Inggrisnya itu wajar karena teman-teman bule saya yang di Indonesia waktu mulai 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 boleh ya sama halnya kalau ngomong eh ini apa nama oh iya susah saya juga susah karena bahasa Inggrisnya wajar aja jadi jangan takut Indonesia itu paling menarik sebenarnya kalau ada orang nggak bisa bahasa ingin ketawa itu paling aneh juga karena nanti kita akan belajar untuk tidak menketawakan orang karena total itu membuat siut mental orang gitu jadi harusnya orang bule kalau kita ngomongin terbaca-baca dia akan kata yes tomat-tomata oke oke dia melakukan mulai kita dan itu sebenarnya begitu cara paksa kita juga begitu sebenarnya soh kembali 2 minit Bapak Ibu tolong sebutkan siapa saja di keluarga in English apa hobinya apa hobi kalau punya anak tiga apa hobinya yang pertama apa second one apa the third one like apa gitu sepertinya hobinya in English dalam hati aja dulu gitu nanti kalau di pelajaran kita akan lakukan breakout room disini dalam hati aja dan cek apa yang kita merasa inginkan nyamankah mental block atau apa oke silahkan dua menit ucapkan perkenalkan keluarga kita dalam waktu dua menit dalam hati boleh anggap kita berhadapan dengan orang dan orang itu sedang nanya kami abad your family coba penyakatan sebutin siapa aja keluarga kita jelasin siapa keluarga saya baik-baiki NeoFramo Hai 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 hai... Terima kasih. 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 ingin foto sama boleh cuman disitu enggak ditanggapi saya mungkin agak sedikit lepotan gitu tak mungkin ada terhubung kesana saya itu apa itu naruh juga ya bisa Halo ada mental karena gini kembali setiap setiap data yang masuk ke dalam pikiran kita itu bukan hanya datanya yang masuk tapi kondisi emosinya masuk juga jadi ketika kita merasa tidak nyaman entah merasa bisa dicuai kinta merasa di aturkan dan sebagainya itu membuat mental block jadi itu harusnya kita percaya dengan apa yang tadi Allah walaupun ketika ngomong saya teringat kejadian waktu ini dan saya merasa merasa terapa merasa di aturkan merasa tidak berharga dan sebagainya saya terima diri saya tertutupnya dan menghidamu untuk melepaskan dari semua perasaan Bapak itu berulang-ulang kemudian ucapkan lagi sampai ketika mengucapin kita tidak ada kebanyakan sebagainya saya was born in sebagainya kita agak nyaman lagi sampai kita mengucapin itu menjadi nyaman jadi ada dua sebagainya ya Bapak Ibu cara menjelaskan masalah pertama namanya menibang menibang tuh collapsing collapsing tuh kita penyelitian nyaman dikembang tersebut itu bisa lama itu gak akan lama jadi untuk hari ini bisa tapi ketika kita menemukan isunya menemukan isu itu kayak Ibu May tadi ketemu Oh waktu-waktu-waktu boleh yaudah selesai ini waktu itu waktu merasakan masa sedih waktu dengan boleh diburu-buru kembali ke tantangan kembali ke kore isu karena teknik motivasi itu sering menikmah menumpuk kalau tidak nyaman itu kursi saya gini aduh-aduh ya kamu bisa kita lah bisa hari itu bisa selesai seperti hilang tapi as long ketika itu besoknya atau kapan put bisa nggak ya betul hari itu jadi mulai ragu namanya membuat kita kenapa karena kita menumpuk perasaan tidak nyaman dengan perasaan nyaman itu untuk sementara bisa tapi kita perlu kembali ke kore isu ke isu utama itu terjadi dan ini jadi sebenarnya bukan untuk bahasa Inggris atau untuk bahasa matematik dan sebagian juga sama sebenarnya jadi mengapa orang bisa menghitung ya karena di waktu belajarnya entah gurunya entah lingkungannya membuatnya tidak nyaman jadi ketika ingat ini tidak ingat kembali pengalaman tersebut dan akibatnya baik seperti itu dan kembali di Indonesia ini jeleknya orang Indonesia kalau belajar bahasa atau apapun yang sering sekali ketawanya Oh susah dan itu membuat orang malu Oke tanya lagi boleh jadi ini sebenarnya menjawab sepatu kilo kalau saya dulu agak aneh juga maka orang Indonesia karena saya ketemu Adam Ho Oh ada kutu trener dari Singapura datang Indonesia dia trenernya untuk anak-anak kemudian saya ngobrol aku itu ngobrol bilis juga ya kemudian saya tanya kenapa ya kenapa nggak pakai bahasa Melayu dari Singapura ya anak kecil harus diajarkan belajar bahasa karena anak kecil itu pindah-pindah sebenarnya memahami jadi si Adam Ho ini sudah ngajar di beberapa negara ya dan dia sudah ketemu banyak orang boleh dan karena orang dia ngerti orang-orang ini belajar bahasa Inggris sekolah maka langsung tiba aja dengan bahasa Inggris anak-anak itu mungkin ngerti nggak ngerti tapi dia mendekati setelah sekarang ngapain sekarang ngapain saya lama-lama mengerti jadi pelatihan Adam Ho itu mahal ya mungkin pernah bapak ibu tahu ya untuk anak-anak ratenya dia sekitar 9-11 juta kadang-kadang orang ada di hotel tinggal sama seperti dan itu dia lakukan dan saya pikir ya juga jadi kalau karena dulu saya teman saya kecil itu usianya 8 tahun aku itu SMP ya dia mungkin beda lima tahun saya main ke rumahnya segala gitu dan kalau nggak ngerti saya tanya tapi juga dia ngerti what this what this what this what this how you said Inggris bagi ngomong Inggris dan saya dari bahasa Inggris yang nol sampai bahasa dia juga dari bahasa Inggris yang nol sampai bisa gitu ya menarik itu saya kita sama-sama belajar kita punya tangan dan dia hari main dan dia melakukan jadi saya main sama dia tuh sebenarnya sama-sama nggak ngerti bahasanya cuma dia tahu apa ini apa ini makanya dia sebut saya what this what this what you call it ini disebut apa kalau dalam bahasa Inggris lama-lama jadi belajar dan itu menarik nah santangan di Indonesia itu terutama pertama yang di daerah mengapa kadang-kadang orang daerah bahasa Inggrisnya biasanya rada lucu karena apa karena diajarkan oleh gurunya yang dialog dan prosesnya juga seperti itu akibatnya dia memodel seperti itu yang kedua cara belajar di Indonesia beda dengan cara belajar di luar ya cara belajar di luar orang itu eh peserta siswanya boleh bertanya apa-apa apapun di at any time jadi kecuali kalau udah oke Holden for a moment saya rekrutin baru kita di Indonesia kita sepecah berani bertanya ketika di sekolah akibatnya kita jadi stressful bagus dari sisi hormat pada guru orang Indonesia termasuk yang luar biasa hormat pada guru beda dengan dibule tapi tantangan yang sangat korbat tidak berbicara saya hadir di forum di Inggris di kampus ya ada banyak macam Indonesia kemudian saya mau nanya sesuatu tapi malu bukan bahasa sebenarnya gak harus malu gitu ya jadi gak berani ngacung kemudian ketika sudah selesai berani ada pembicara lagi packing saya nyamperin gitu dia nanya kalau dia senyum saya lihat beri kampung katanya Indonesia oh tipikal kata dia ini tipikal bahasa dia why kata dia saya punya banyak sekali maksudnya Indonesia tapi I don't know why mereka itu mungkin tulisan bagus sekali dan saya kagum tapi ketika diskusi mereka blank white kata dia gak ada sama sekali suaranya gitu why mereka gak berani bicara ada no why kata parah mereka pintar gitu saya udah melihat berkali-kali tulisannya mereka tuh luar biasa kan tapi kemampuan mengekspresikan diri ini saya mulai belajar oh ini waktu sekolah kerjanya sekolah kita tuh gak berani mengekspresikan gak berani berargumen pada guru akibatnya dia gak apa gak berani gitu itu itu tantangan pembelajaran Indonesia yang terjadi dan itu juga sebenarnya termasuk kita tapi kalau mau nanya itu malu saya berkali-kali berani-berani di kampus juga duduk saat masih jadi dosen ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan pada diam gak berani bertanya gak berani terlalu argumen itu itu tantangan kita jadi terbawa dari SD sampai kuliah hari ini ini bahkan sekolah saya ngajak ambar adul juga memang tidak salah itu program pendidikan kita oke kalau gak ada pertanyaan saya mau terusin coach ya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coach secara umum di keluarga saya abang-abang saya saya anak paling musuh abang-abang saya secara umum bisa berbahasa Inggris coach dan saya sekarang punya anak pun alhamdulillah ternyata lancar berbahasa Inggris juga jadi gak ada problem sebenarnya tapi buat saya itu problem besar ya jadi memang kelihatannya ini ada apa pengalaman masa lampau ya ketika dulu SD saya memang tidak ada pelajaran bahasa Inggris masuk ke SMP negeri yang ada bahasa Inggrisnya dari kelas satu bahasa Inggrisnya seperti gurunya mungkin sudah terlalu tinggi lah katakanlah sebenarnya gurunya kocak ya gurunya itu kocak tapi justru saya melakukan kesalahan besar waktu itu kesalahan artinya secara grammar salah sehingga nilai bahasa Inggris saya itu 0 semuanya 0 waktu itu disalahkan semua dari sejak itulah terus beliau si guru itu keledek lah karena dia memang senang humor gitu mungkin maksudnya apa ya bergurau karena dari yang lain-lain yang nilainya 0 mungkin saya aja kayak gitu jadi itu jadi bahan biyonan kayak gitu tapi itu selalu teringat terus kayaknya buat saya sampai saya usia tua ini setiap bicara bahasa Inggris ya teringat kejadian masa itu kayak gitu jadi sejak itu di dunia pekerjaan saya juga ketika saya ketemu orang asing bule atau apa saya udah minder duluan kayak gitu kalau untuk bicara bahasa Inggris atau apa saya udah merasa kayaknya nggak bisa ini terus ketika ada materi apa paper atau apa yang bahasa Inggris saya udah males duluan untuk baca seperti itu meskipun sebenarnya kalau di kalau diperhatikan satu persatu ya ada yang paham lah kayak gitu tapi secara umum saya kayaknya udah hawanya udah males aja kayak gitu jadi itu beban saya disitu kelihatan itu saya rasakan banget jadi mungkin begitu ada materi apa namanya seperti ini saya tertarik sekali kayak gitu ya Pak problemnya bagaimana mengatasi menghilangkan itu sampai tadi saya berlatih masih belum bisa gitu Pak seperti itu ya nanti di rumah ada dua hal Bapak bisa ikut nanti hari Sabtu or kalau nggak ada waktu pegang dada Pak baru ulang-ulang tuh Bapak tulisin apa tulisin kata-kata yang saya ingin ucapkan begitu ada mental book pegang kemudian lah Pak pegang lho Pak kalau nanti di hari Sabtu kita akan panggil di hari Ahad kita akan panggil masuk core isu jadi kita bawa kembali ke masa lalu kemudian selesaikan disana itu teknik timeline atau teknik tracking di kita ada cuma bisa juga karena gini yang kita lakukan tadi sebenernya kalau kasusnya tidak terlalu berat bisa selesai dengan cara tadi tapi kalau Bapak 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 kasusnya punya macam-macam saya punya klien dia nggak bisa bahasa Inggris padahal dia harus ke luar negeri tiga bulan lagi kata dia saya panik Pak ternyata waktu SD kelas 5 SD dipermalukan oleh guru bahasa Inggrisnya depan kelas jadi dia nggak bisa bahasa Inggris dan itu traumatik jadi tiap bahasa Inggris mirip Pak Munif ini tiap bahasa Inggris kata bahasa Inggris itu kayak trigger bagi dia bayangan dipermalukan depan orang itu muncul dan itu harus kembali ke core isunya jadi insya Allah ahad kita berjalan tapi kalau Bapak lagi datang pegang itu tadi kita ucapkan sesuatu itu yang kita lakukan itu namanya menyelesaikan tantangan 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 apa mental jadi sebenarnya Bapak Ibu ini sekaligus nyambung nih Pak Munif Inggris atau subjek materi itu itu terhubung dengan cara berpikir kita ketika cara begitu dia nge-block maka nge-block lah semua kayak saya misalnya dengan teknologi saya kalau masuk ke elektronik saya nge-block saya kalau mengering perangkapan itu mungkin karena dulu saya waktu SMP elektronik mirip Pak Munif saya nggak bisa ngapa-ngapain saya nggak ngerti apa-apa mental block sebetulnya setiap hal yang berhubungan elektronik di rumah saya lebih suka membentukan dibanding mengering sendiri walaupun hal-hal kecil gitu karena ketika ingat ini saya ingat masa lalu SMP itu sama seperti apa dia dipermalukan dengan orang kok nyamung ini nggak bisa gitu ada pelajaran elektronik dan itu sama sebenarnya saya berdapat oh nggak ini jadi indahnya masa lalu itu gini Pak kalau masa lalu indah hari ini itu dia seperti terhubung antara masa lalu dengan hari ini berapapun usia kita berapapun masa lalu berapapun usia ketika masalah itu terjadi mau dua tahun buat tiga tahun nggak ada masalah itu kayak ngeling syukur-syukur indahnya kalau Bapak Ibu tahu kejadiannya ketika sudah besar ada orang kejadiannya di usia enam bulan Pak enam bulan kandungan itu juga contohan karena dia nggak ngerti apa yang terjadi jadi untuk Pak Muni Pak Muni sebenarnya lakasnya adalah melakukan 2M menerima dan melepaskan penelitian kalau nggak bisa nanti kita hari ahad siap Coach Insya Allah maksudnya itu latihan harus berulang-ulang atau gimana Coach tandanya kita ini apa namanya tandanya kita berhasil itu karena apa namanya saya menceritakan ini aja saya tangan berkeringat kayak gitu saya paham karena itu seperti kembali ke jadi kita tuh ada istilah gini kita terjebak mental kita di masa lalu seperti halnya saya pernah ceritakan berkali saya punya klien usianya waktu ketemu itu 40-an kejadiannya 9 tahun jadi ayah ayahnya lagi ini lagi pusing ya dia lagi 9 tahun ayah-ayah aku punya celengan celengan-celengan ayah diam ayahnya nggak sengaja itu mukul meja makan celengan jatuh klik uang recehnya itu keluar itu dia kalau uang receh kalau dikirim nggak diem tapi dikecek-kecek gitu dipakai sama temen-temennya dan dipakai main kerigat dingin dia kerigat dingin karena melihat umur 9 tahun terlepas usia berapa nah ini tantangannya adalah taruh kayak Pak Muni tulis bahasa Inggris Pak ada 10 kalimat tadi tentang introduce Yosef atau apapun ucapkan ucapkan kalau ucapannya masih berat pegang Ya Allah walaupun saya masih berat saya terima kasih tiga kali empat kali oke selesai ngomong lagi sampai Bapak merasa ngomongnya lancarkan kemudian mulai kalimat lain oke jadi harus berulang-ulang seperti itu ya artinya dites ditesnya dengan ucapan iya kalau Bapak ucapannya sudah nyaman santai itu artinya insya Allah tinggal gaji lagi kalimat lain semakin sering berlatih semakin mudah kita terbiasa jadi kembali pikiran itu program ya program ketika kita sudah biasa lama-lama terbiasa itu jadi memang betul latihan makanya kita nanti pengen juga buat semacam apa muslim speak British itu mirip Quran Pak baca Quran ada teman itu sudah tua umurnya sudah 55 baca Quran masih belum berjalan kadang-kadang kalau pengajian gini bahasa Quran terbatas jadi nggak mau ngaji kita bilang datang nggak mau gitu karena harusnya ustaznya sabar kita sabar terus-terus semangat ucapin bagus itu nggak ada sama bahasa Inggrisnya gitu ketika orang baca Quran bahasa Inggris bahasa Quran itu sama latihan latihan-latihan sampai mental dokter nggak ada oke terima kasih coach baik Bapak Ibu saya mau share ini yang terakhir ya jadi kami itu kembali karena suka teman-teman yang kerja itu Inggris is master terlalu terlalu tapi kalau kerja kita di swasta itu hampir hampir apa hampir dipastikan kita ketemu orang karena ingat banget di sebuah teman itu pernah ngisi di Bank Indonesia materinya bukan materi bahasa Inggris materinya kayak gini Pak Ibu di Bank Indonesia kan tesnya susah jadi orang itu sebenarnya bahasa Inggris bisa dan bahasa Inggris memang pada bisa ngerjain kalau kalau katanya ini menurutkan kalau ada bulan datang masih lu aja lu aja lu aja gitu karena beda antara bisa mengerjakan soal dengan berbicara selit terutama saya termasuk orang yang kebalikan saya kalau ada orang bulan dia dulu saya ngomong aja gitu cuma kalau suruh ngerjain suruh nulis dulu saya waktu kerja tergama apel ketika berjalan pesisi saya punya sekretaris atau asisten admin saya selalu bisa bahasa Inggris dan harus bisa bahasa Inggris dan harus bisa bahasa Inggris tertulis kalau ngomong saya bisa karena saya dikira tolong nggak bagus kalau suruh nulis kenapa karena bahasa Inggrisnya bermula dari bicara itu makanya orang lihat saya bisa bahasa Inggris enggak sebenarnya saya banyak salah dia juga cuma lancar aja itu bukan benar gitu nah tapi punya kegiatan terapi bahasa Inggris tetapi bahasa Inggris lebih kompetensif dan saya ngajak salah satu orang Indonesia yang sudah lama di Inggris karena saya ingin juga teman-teman Bapak Ibu merasakan real accent real dialogue bahasa Inggris tapi nggak mudah kalau terampil baru kita cari orang Inggris yang mudah-mudah bahasa Inggris yang nggak bisa bahasa Inggris kalau ini kembali orang Indonesia yang orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris jadi kita punya namanya kegiatan terapi bahasa Inggris nanti hari ahad tanggal 19 Pertama pertama kita ingin kegiatan kembali kita kegiatan sosial kita tidak digunakan dengan minta sumbangan kita gunakan kegiatan namun pembelajaran seperti sekarang yang kedua kita ingin juga meningkatkan teman-teman bahasa Inggris terutama British why British pahami Bapak Ibu saya ketemu James Cui James Cui mungkin Bapak Ibu tahu ngobrol sama dia panjang lama si James Cui itu bahasa Inggris itu bagus sekarang ternyata dia orang Singapur dan di Singapur di jajah Inggris kan jadi pilihan katanya sama pilihan katanya sopan karena bahasa Inggris British itu bahasa Inggris beda dengan Amerika lho Amerika itu terutama apa ini bukan kerajaan jadi bahasa Inggris bukan bahasa Inggris sopan jadi bahasa Inggris orang Inggris British itu bahasa kerajaan jadi kata-kata yang dipilih bagus ketiga menjadi media awal membuka akses media pembelajaran bahasa Inggris langkah awal kita buat MSP Muslim speak British karena kembali kita akan lakukan lakihan terus terutama teman-teman yang belum belum terampil ya belum tadi ada mental sebagainya semakin kita punya club itu dan nanti di club itu kita semangatin orang nah kecuali kalau nanti dari rekan-rekan kita di Inggris British di Inggris karena bisa ikutan bagus karena kadang-kadang beda beda waktu ya sekarang itu 6 jam nanti masuk ke mulai bulan-bulan mungkin bulan-bulan Oktober, November, Desember mereka sudah 7 jam jadi mereka tuh ada waktu ingat banget kadang-kadang kalau sudah masuk musim dingin kadang-kadang ada penguat di radio kita mundur 1 jam waktu kita dimundur 1 jam nanti kalau nggak dimundur kita salah waktu karena mereka beda termasuk shalat-shalat juga begitu shalat juga kita dimundur nah kita nanti juga ada rantai ilmu kecerdasan yang kita anggapkan teman-teman karena kami disuka lagi membuat membuat mencetak jadi ingin mencetak lima jika muslim cepat kita akan belajar demokratik ini ini cara kita cara kita pertama cara kita membangun umat gitu memang ada ada infaknya gitu tapi infak ini kita bahkan kadang-kadang nggak takut gitu jadi kita tetapkan infak infaknya membuat kegiatan sosial gitu cuma nanti karena kita ada fleksibel di kata-kata tertentu gitu nah ini yang akan bersama kita nanti ngajar Ubu Pony Mutia dia PSD dia sudah 16 tahun di sana dia jelas sudah certified code dari salah satu sekolah coach terkenal di Amerika di Inggris gitu jadi tahu bahasa Inggris yang baru tahu juga masalah orang Indonesia dimana ini menarik dan ini akan bersama kita siangnya jadi kita akan mengadakan terapi bahasa Inggris dari pagi dari jam 9 sampai jam 3 beliau baru bisa ikut nanti di jam setelah perik makan siang karena di sana baru jam 1 baru jam 7 pagi di sini sudah jam 1 siang dia bisa ikut di sini dan melanjutkan kerja kita mungkin paginya bersama tim bersama saya juga kita akan belajar terapi bahasa Inggris untuk teman-teman yang mau ikut silahkan daftar kembali kita ada ada impact untuk sampai tanggal tanggal 13 September itu salah 13 September jadi 75 ribu tapi kembali karena kami ini di di Jokah ini bukan lembaga training gitu kita lembaga LSM kita selalu bilang kalau ada tantangan di investasi hubungi WA tempat kita kadang-kadang Bapak Ibu yang ingin belajar ketidaknya karena kami sangat gak suka orang gak punya duit gak bisa ikutan gitu jadi ada uang berapa ada impact berapa mudah-mudahan terjadi subsidi silang gitu kadang-kadang beberapa orang kadang suka ngelugin jadi kami suka lakukan itu jadi kami ingin bahkan kami berharap teman-teman di grup kita ada hampir 100 ikut semua kita belajar bareng nanti kita teman-teman kalau ada Bapak Ibu disini kalau ada yang mau ikut ayo ikutan gitu no boundary gitu kalau ada uang bagus itu tanya sesuai dengan apa yang diinginkan kalau gak ada uang tinggal hubungi kami silahkan ikut dan kami berharap kita bisa bisa belajar lah suatu saat Bapak Ibu harus dakwah di Amerika di Inggris kita jadi masalah sebenarnya gitu kita akan belajar gitu sama seperti halnya dengan orang-orang dari Inggris dari Amerika belajar kesini atau memberikan ceramah juga mereka membuat berbahasa Inggris kadang kita malu juga loh Bapak Ibu sakit naik kesini berbahasa Inggris pakai penerjemah dan lama saya ngomong sebentar kok kalian menjelaskan panjang banget apa yang berlaku ada apa kita gak masuk akal karena kita kembali bahasa Indonesia kadang ribet harusnya kita gak perlu penerjemah karena begitulah karena mereka hadir di Malaysia kadang ke Singapura gak perlu penerjemah dan kita pakai penerjemah malu-malu ini juga bukan yang malu-malu ini itu menjelaskan menjelaskan kalah jauh kembali Bapak Ibu bahasa Inggris itu akses pada dunia hampir semua hampir semua hampir semua hampir semua hampir semua hampir semua informasi dari internet pakai bahasa Inggris pakai jadi kalau kita gak ambil ini tantangannya bagi kita oke baik itu saja dari kami mudah-mudian hari ini kita kita bisa nambah nambah ilmu dan Bapak Ibu kita tunggu nanti 19 September yuk kita diskusi bareng sekaligus harapan kami harapan kami sebenarnya kalau kita nanti buat MSB ya masukin speak British nanti perlahan walaupun bukan gak janji juga itu perlahan kita akan buat jaringan dengan komunitas sana karena di sana sebenarnya Inggris Islam berkembang pesat bahkan kalau boleh jujur sebenarnya ya makanan halal food di Inggris itu lebih jauh lebih bagus dibanding yang ada di Indonesia itu sampai sebenarnya beberapa salah satu kota 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 Bradford namanya di Inggris ada dua kota muslim Birmingham sama Bradford Birmingham agak jauh ke London ke sana kalau kalau Bradford itu dekat Manchester itu banyak orang Pakistan banyak banyak orang orang kupi dan london kupi cara mereka menyajikan makanan halal yang luar biasa sampai banyak orang non muslim mesin halal food dan menariknya untuk Bapak Ibu saya sebenarnya pengen bangun jaringan saya tanya teman-teman saya pelanana karena begini untuk Bapak Ibu yang berbisnis jilbab disana tuh banyak jilbab saya kemana nanya buat jaringan dong bisnis di sana kenapa karena jilbab disana Bapak Ibu hebatan orang Indonesia bahkan mereka suka lihat YouTube orang Indonesia pakai jilbab untuk ibu-ibu ya jadi kalau ngirim jilbab ke sana sebenarnya laku karena mereka saingan cuma di India India banget bangun dikain tapi modelnya modelnya agak agak kurang indah seperti ini artinya jaringan ke sana kalau dibentuk kita punya pergolaan internasional yang sebenarnya saya sedang gabung karena kembali mereka lagi semangat berislam semangat belajar islam walaupun pemerintah ngelarang banyak ngelarangin tapi di beberapa kota itu mereka nggak bisa apa-apa karena jumlah musuhnya terutama daerah Birmingham dan daerah kota kecil yang kenapa dia berkembang karena banyak orang Pakistan dan India di sana kalau Birmingham daerah campur dan banyak orang kurki di sana jadi lumayan bagus jadi kalau kita bisa membangun jaringan ke sana kan luar biasa juga someday somewhere cuma kita mulai dari MSB dulu mungkin speak British nanti kita buat komunitasnya mungkin kalau perlu buat komunitasnya di telegram jadi makin lama makin orang banyak tabung dan di sini kita perlahan-lahan buat belajar bahasa Inggris dulu belajar bahasa Inggris belajar speak British saya di awal-awal kita nggak bicara British tapi later on step by step kita akan belajar Inggris British yang which is it is Royal Inggris Inggris Kerajaan dan sebenernya di dalam dunia bisnis kalau orang Inggrisnya Inggris British itu lebih respect for lebih dihargai karena pemilihan kata setiap dialog dan aksennya sangat sangat unik dan memang gaya-gaya kerajaan gitu walaupun di Inggris dialognya banyak yang biasa tapi yang mau kita yang mau kita kerja itu dialognya pangeran jarlok lah dialognya orang-orang orang-orang apa sana lah gitu yang sebenarnya bagus ya gitu makanya kalau saya di sana saya agak walaupun kadang-kadang tinggalnya di di kota kota Pakistan memang di sini kalau makan enak kayak di Indonesia karena rata-rata orang Pakistan yang jual bedi jadi makanan saya sering jarang nanya gitu dari Pak Gitan karena oke gitu tapi kalau di London mulai tanya-tanya gitu ya cuma bahasanya saya suka cari bahasanya orang-orang Inggris asli gitu orang-orang Inggris yang memang dan kita akan belajar itu juga Baik Bapak Ibu yang tertarik boleh gabung nanti tanggal 19 19 hari Ahad gitu mudah-mudahan kita bisa gabung di sana dan dan kita bisa diskusi banyak kita masuk pas-pasus di mana kita boleh berbahasa dan saya pribadi sebenarnya suka melihat cerama itu sekaligus dua tuh cerama yang berbahasa Inggris karena di situ saya belajar bahasa Inggris sekaligus untuk memahami bahasa Inggris yang lain Insya Allah membawa manfaat bagi kita Baik yuk kita berhubung tanggal 19 dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu disini semoga apa yang kita lakukan dapat keberdekaan dapat hidup dari Allah dan membawa manfaat kita untuk diri dan peralaman sekian dari kami mohon maaf tidak salah kita kita tukar warahmatullahi majelis wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih